Selamat pagi dari Jakarta Selamat datang kembali di Kitseria dan salam kenal untuk teman-temannya yang baru saja bergabung di channel ini Halo Morgan Ini pemandangan kamar kita pagi ini Ini ya gak tau Morgan namanya Nah itu yang Circle K itu Morgan lihat sebelah sana Itu kombininya Indonesia Jadi seperti Sekarang jam 8 pagi dan seperti biasa Morgan masih Nempel ke jendela dia seneng banget Tiap pemandangan di luar Terus mama lagi ngopi-ngopi file aja Kuinsya papa masih males-malesan di sebelah sana Di bawah itu ada Lego ada Tomika Barang-barangnya Morgan lah Kita masih menunggu sarapannya belum dikirim sampai sekarang Udah lapar Kuinsya Udah lapar mereka tidak punya energi untuk berpindah tempat dari tempat tidur Teman-teman ini adalah beberapa hal yang harus kita ketahui Selama karantina di Swiss Bell Hotel itu ada beberapa yang harus kita lakukan Yaitu tetap di kamar selama masa karantina Kemudian Nanti kamar kita juga nggak dibersihin selama kita menginap Sarapan makan siang dan makan malam itu akan dikirimkan ke setiap kamar dalam bentuk box Waktunya itu katanya akan diinformasikan Tapi ternyata nggak juga Dan kita ngubungin bagian resepsionis pun juga tidak pernah bisa dihubungi Nggak tahu kenapa mungkin sibuk banget atau gimana tapi nggak pernah bisa dihubungin Terus Tidak diperbolehkan keluar kamar selama masa karantina Tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas hotel apapun di luar kamar kita Tidak diperbolehkan makan di restoran yang ada di hotel Nggak boleh pesen makanan dari luar Nggak boleh ketemu anggota keluarga atau teman atau siapapun itu untuk keperluan apapun Nggak boleh ada tamu lain yang mau masuk di kamar Ya pokoknya intinya kita bener-bener harus di kamar aja Kenapa kamu kelaparan ya? Makannya jam berapa? Ini makannya ya nggak tahu jam berapa Tapi emang pagi katanya dikasih sarapan sama makan siang juga Cuma nggak tahu jam berapa Kita kan mau pesen makanan dari luar kan juga nggak boleh ku Insya Kita kan nggak boleh keluar Jadi kita nggak boleh keluar dari kamar sama sekali teman-teman Terus nggak boleh pesen makanan dari luar hotel juga Karena hasil PCR testnya yang semalam ku Insya test itu Itu baru jadi nanti sore Jadi kalau udah ada hasilnya Baru kita bisa keluar dari hotel Itu juga kalau hasilnya negatif Kalau hasilnya positif nanti beda lagi ceritanya Gak mudah lapor banget ya Iya mama juga Begitu pesen room service malah diantar guys Barusan ini dateng Dan itu pun juga karena kita telpon ke resepsionisnya Setelah dari tadi pagi nggak diangkat-angkat akhirnya diangkat Terus kita bilang Mbak kenapa kita belum ada ya Sarapannya Soalnya kita tanya ke temen kita Katanya udah diantar gitu Jadi setelah sarapannya sudah Telat nganterin Terus kita mau makan kan Nah kita mau makan nih Ternyata Ini cuma tisu aja Gak ada Gak ada senoknya Gak ada garpunya Gimana coba Jadi cuma dapet tiga Yang satunya gak ada Ada apa saja Morgan Ada semangka Terus Melon Terus Yang putih apa itu yang putih Nasi Terus 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 Mi Iya pinter Terus Kamu udah tau Mi ya Terus Apa Sarada Latches Oke Terus ayam Ayam Sama kayak semalem dong Akhirnya Setelah makan nasi kotak Dari semalem Kamu sudah bisa senyum sekarang ngeliat makanan enak Tadi yang kita pesen itu ada nasi goreng ini Sama itu Nasi goreng dua aja Cuman katanya ini dapet Tambahan breakfast Dari layanannya Garuda Gak tau juga ya Emang termasuk paket itu atau gimana Mama gak ngerti juga Tapi yang penting Dapet makanan enak lah Alhamdulillah Yeay Mama Ucikone tabetai Ya udah makan aja Kamu suka yang itu kan Iya Dede Murkin menu sarapannya ganti ya Dari semalem makan nasi kotak Sekarang Alhamdulillah bisa makan yang lebih enak ya Murkin Sosisnya halal Murkin Tadi Murkin nanya kan Halal enggak itu halal Ini makannya pada di tempat tidur semua Karena living roomnya disana itu gelap banget dan kurang bagus hasilnya untuk filming Mama makannya nasi goreng aja guys udah lama banget gak makan nasi goreng Indonesia Halo sekarang jam 12.30 dan kita barusan dapat makan siang menunya Gimana sih bukanya Ini kayak yang ngasih tuh gak ikhlas gitu loh dibuka aja susah Nah oke ini adalah menu nya ada nasi ada mie ada ikan Kayaknya kalo bukan ayam sayur dan puding Cuman gak tau kenapa tadi itu Murkin kamu ngapain? Main helikopter Iya Jadi tadi itu temen-temen Waktu makan siangnya diantar Yang diantar cuman ada 2 buah box Boxes seperti ini Terus kita nanya Mas kok cuman 2 kan orangnya ada 4 Terus masnya bilang katanya daftarnya Di dalam kamar ini hanya ada 2 penghuni saja Kenapa bisa begitu? Yang 2 kemana? Kita gak tau juga Padahal semalam itu 4 Tadi pagi 4 Siang tiba-tiba aja jadi 2 Gimana tuh? Mas Kok saya cuma dapet 2 ya mas ya? Ya kemari kan dapet ya Makan siang Makan malem dapet 4 Makan serapan dapet 4 Kok saya cuma dapet 2 Oh ya Oke dulu ya Oke udah setengah jam Gak ada kabar dari resepsioni Coba ditanyain lagi mas Halo mas Saya yang dari kamar 317 yang PCR di Garuda Tadi saya telepon Soal makan siang Jumat kedua Sudah ada jamannya belum ya? Oh gitu Ya udah ditunggu ya Gimana mas? Terus nunggu Mau diantar? Terus nunggu Udah diantar Oh diantar Kenapa dia gak confirm? Kita terus ya ngubungin kesana Iya makanya Oke Ya Barusan ditelepon kenapa lagi? Mau ditunggu Mau ditunggu Mau ditunggu lagi Udah gak punya tenaga Gak punya tenaga buat marah Udah kelaperan soalnya Halo ini dari room service Halo ini dari room service Tadi makan siangnya baru diantarkan 2 ya pak ya? Masih kurang 2 ya pak ya? Iya bapak Mohon ditunggu lagi ya pak ya? Morgan suka makan siangnya Morgan suka makan siangnya Enak 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 Quinsha suka makan siangnya Ya Ya papa mamanya cuma ngeliatin aja soalnya papa mama belum dapet Akhirnya Dateng juga nasi kotak yang ditunggu Halo Lihat ada apa ini di kembang kol Hari ini pengalamannya macem-macem banget sih Temen-temen sekarang jam setengah 7 malem dan kita lagi nunggu untuk dihubungi masalah hasil PCR test Kebetulan temen kita yang sama-sama ada di hotel ini tadi barusan aja udah di telepon Jadi ini kita udah siap-siap juga untuk keluar Cuman Sampai sekarang kita belum dihubungin Jadi agak deg-degan nih takutnya belum dihubunginnya tuh karena kenapa-napa mudah-mudahan gak ya Mohon maaf banget seharian ini kita gak Seharian ini kita cuman tidur aja karena masih lumayan agak jet lag juga Jadi kita mama tadi gak rekam banyak Barusan ada yang ngetok pintu kamar Kenapa mas katanya Suruh Hasilnya sudah ada suruh ke lobby sama check-out Oh ya hasilnya sudah ada Dan kita diminta untuk turun ke lobby sekalian check-out dan ambil barang-barang gitu ya Mudah-mudahan sih insya Allah ini hasilnya negatif ya temen-temen mudah-mudahan Ayo queen check kita siap-siap Morgan siap-siap dipakai sepatunya Ya mama sekarang mau siap-siap juga ya kita langsung turun ke lobby bareng-bareng yuk Oke teman-teman sekarang kita lagi ngantri mau check-out dulu karena ternyata Tadi sih kita sebenarnya udah nanya mau check-out dulu Boleh atau enggak Katanya gak boleh harus nunggu PCR Tapi ternyata harus Kuncinya dikasih satu tuh biar gak pergi Oh gitu Papa barusan bilang katanya kuncinya hotel kamar itu kemarin cuman dikasih satu sengaja biar gak pergi kemana-mana gitu Kita itu ternyata bisa check-out dulu Terus habis itu baru ambil hasil PCR Soalnya Kalau kita gak check-out sekarang Nanti kena tambahan biaya light check-out 300 ribu begitu Ini bau apa? Oh ini bau parfum deh Jadi di ruangan ini tuh dikasih parfum kan Parfumnya tuh yang model spray gitu loh ya Berapa detik sekali itu nyemprot gitu Kuncinya gak suka baunya ya Iya biasanya memang kalau ruangan-ruangan di Indonesia itu banyak yang diberi pengharum ruangan seperti itu Tapi baunya ya kan ada yang suka ada yang enggak kan Kita pindah kesini karena disana bau parfum ya Morgan tidak suka Pinsa juga tidak suka bau parfum ya Kamu sukanya bau apa dok? Morgan suka bau apa? Bau pizza? Iya Iya Emang ada parfum bau pizza? Bau keju gitu gimana Bau keju gitu ya Parfumnya dibikin parfum yang keju Lobbynya ini kan beda sama lobby yang kemarin kan Karena ini lobbynya lobby Swiss Belle Yang kemarin kita dateng itu lobbynya zest Jadi beda hotel Kamu gak inget ya? Yang kemarin dateng itu inget Iya beda kan Lobbynya beda kan Kalau misalnya kita lobbynya zest Kenapa kita gak ke hotelnya yang zest Hotelnya di sini Mungkin kemarin karena yang kedatangan internasional itu disendiriin disana gitu loh Mungkin Ke ruangan yang khusus untuk ngambil kartu Hasil PCR Cuman belum tahu Petugasnya udah ada belum Kalau tadi sih belum Dan ini tuh kita melewatin tempat-tempat makan gitu Ada proof court Ada GFC Queen Sha Apa itu? Apa Queen Sha Kentucky Buray Do Chicken Kentucky Buray Do Chicken Yang disini halal Kamu mau beli gak? Iya Morgan kamu mau beli Kentucky Buray Do Chicken? Iya Oh disini panas Oh disini panas kamu keringetan ya? Oh iya Mama tiupin ya? Oke Mama tiupin Gak bisa Oh gak bisa Ketutup masker ya? Where are we going Morgan? We're going to the second floor Ya we're going to the second floor Kita naik ke lantai dua Lantai dua Oke ini kamar kita yang baru Kalau yang ini sih kamarnya beda sama kemarin ya Kamarnya sih emang lebih kecil Jadi gak ada living roomnya Dan ini cuman kayak gini aja Kita gak ngambil extra bed Lebih kecil ukurannya Kamar mandinya kurang lebih sama Ya sama aja sih Tapi yang jelas ini Gak bau kayak kemarin ya Yang kemarin tuh kayak bener-bener Hehehe keliatan Halo Yang kemarin itu kayak Bener-bener yang kamar gak pernah dipake Gitu kan Queen Di luar ada apa Queen Shah? Ada taksi semua Ada taksi Oh iya guys Ternyata di luar banyak taksi Sama pohon Sama pohon Ya Alhamdulillah temen-temen Kita udah dapet suratnya Dan Hasilnya yang negatif semua ya Alhamdulillah Katanya ada yang positif satu gitu ya Dari penumpang Garuda Yang KA 889 kemarin Ada satu Terus langsung dijemput ya Gak tau sih Tapi kemungkinan dijemput Kemungkinan dijemput Langsung beli KFC Haya Kenta Kifuraitu Ciki Alhamdulillah hasilnya negatif ya Besok pagi Kita langsung melanjutkan Perjalanan kita Kemana Queen Shah? Ke Jogja Ke Jogja Ke Jogja Kita mau ketemu Semua keluarga disana Ya Yeay Mio Selawang Nomor 3 Maturnuun Ke Jogja Ke Jogja Ke Jogja Ke Jogja Ke Jogja Ke Jogja